Halo Sobat Otomotis, Sobat Montirpedia dimanapun Anda berada Kemarin ada kejadian Mesin pincang pada mobil Nissan Mars Dan memang indikasinya koilnya rusak Hanya saja cukup sulit untuk tahu silinder mana yang rusak Kalau memang harus ditebak ya Apakah itu silinder 1, apakah itu silinder 2 Atau silinder 3 atau bahkan silinder 4 Apalagi kalau koil di mobil ini Itu kan ketutup sama manifold ya Yang kelihatan cuma di silinder 4 Terus harus gimana nih Ya paling gampang ya ganti 4-4 nya 4 koil, 4 busi Tapi kan customer biasanya keberatan Bayangin aja harus beli 4 busi Biasanya iridium Terus kemudian 4 koil Harus ori lagi Karena di mobil Nissan itu kalau dikasih KW Itu kadang-kadang bentar lagi juga rusak Jadi nggak bisa awet Terus kadang-kadang malah kalau dipaksain bisa kena kontrol unitnya Itu infonya sih Itu biasanya teman-teman Jadi harus gimana nih Kalau di bengkel biasanya ada alat yang namanya scan tool Ya disini saya menggunakan scan tool Launch X431 Pro versi 3 Alat ini digunakan untuk mendiagnosa kendaraan Terutama untuk komponen elektronik mobil ya Alat ini juga bisa dipakai untuk hampir semua merk mobil Di bengkel ini hampir semua mobilnya kita diagnosa Dengan alat itu Kita nggak hanya pakai yang Pro 3 sih Kita juga pakai P7 Karena P7 bisa programming It's jadi promo alat Jadi kenapa harus pakai scan tool Kalau kita ke dokter itu kan kita biasanya ditanyain Keluannya apa Pusing kah Atau ada keluhan lain misalnya Misalnya tanggal 2 jadi pusing itu bisa jadi Tapi kalau misalnya mobil bisa nggak Mobil itu ngeluh Di Sama kita Sebenarnya Dia bisa ngomong Tapi harus ada yang terjemahin Yaitu scan tool Atau alat Scanner mobil tadi Sama scanner Diterjemahin Terus ditampilkan ke kita Kerusakannya apa Namanya DTC Atau diagnosis trouble code Nah dari situ baru deh Kita diagnosa lebih lanjut Nah sayangnya pada kejadian di mobil ini DTC nya adalah oxygen sensor Apa langsung ganti aja ya oxygen sensornya It's Nggak boleh Oxygen sensor itu bisa jadi karena Akibat saja Gara-gara ada yang pincang Koilnya rusak Terus si oxygen sensor mendeteksi Emisi yang jelek Di mobil ini Jadi bisa jadi akibat ya Langsung ganti itu Kita tetap fokus di koilnya Berarti tidak ada misfiring disitu Terus harus gimana dong Nah Itu artinya kita harus mengeluarkan Kemampuan lain dari alat ini Kita harus masuk ke menu Aktuasen test namanya Prosesnya sebenarnya mematikan Bahan bakar di salah satu silinder Supaya nanti yang sama Kayak kita cabut koil satu-satu Tapi dengan cara yang aman Yuk ikutin prosesnya ya Ini Nissan March tahun 2013 ya Modulnya ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sorry tadi aktuasen test Jadi kalau Mau itu namanya power balance Iya matiin Koil atau injektor satu-satu Kalau mau monitoring Ambil data Yang RPM aja Jadi kita tahu engine speednya berkurang berapa Ini kan nih Baru setelah itu dimatiin Ini tak lebarin lagi ya pak Baru mau dimatiin nih Misalnya sinder satu Ya kan Reset Goyang kan Tadi kan kalau empat Tadi di Empat tadi diaktifin Gak goyang ya Berarti emang Masalah Masjur RPMnya naik tadi dimatiin Jadi kayak gak ada beban Yang malah Dinaikin Ini yang tiga Gak sampai mati juga kan Kalau tadi sampai mati Karena yang silinder empat Mati Mati Jadi tadi minus sampai minus 400 tuh Jadi yang mati berarti Dua silinder Tuh kalau mau ngetes Akhirnya tadi kan Biar Ini Tadi jisit 1 sama 2 yang diganti Iya Tapi karena Gak Kemarin yang ditunjuk disono kan Yang kena itu basahnya Oh Iya men Bisa gak Aman ya Dua Dua Kue lahnya Iya Udah Dan kesimpulannya Ketauan bahwa di silinder empat Koirnya rusak Dan setelah kita ganti Beres Untungnya beres ya Gak ada problem lain Tetapi hati-hati ya Karena Yang bikin bincang Itu ada beberapa hal Waktu itu udah pernah saya bahas Coba lihat di deskripsi Waktu itu saya contohin dimersi ya Nah sekarang Full coat yang Oksigen sensornya tadi Masih ada gak Kan tadi ada Iya Gak ada Sudah bersih Ya Tadi kan mungkin history History Jadi dia Yang dia rasain Yang rusak itu Kalau special function Ini ada Miss firing cone Sekarang ini Ini mau Ini gak Idulnya bagus gak Mau Idul Learning Bisa gak Ini Iya Idul Learning Jadi abis bongkar Sudah kan Start ya Temperatur udah panas Belum Enggak enaknya gak kelihatan Belum panas-panas banget Ya udah Ditedul Enggak ada yang mau dibongkar lagi kan Komplit ya Komplit ya Komplit ya Berarti udah bagus semua ya Oke Oke Stop ya Oke Mungkin itu dulu Salam kunci Altyazı badan Apabilirsiniz Lepas 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 Dari Jalan